Halo semua, selamat datang kembali di channel Pult Bupi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Tropics yang rilis di tahun 2004. Dan film ini menceritakan kisah seorang suami yang banyak hutang yang bikin istrinya juga jadi ikut di sekal. Hmm, nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah, kalau mau download nanti saya kasih linknya di telegram aja ya. Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene di awali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang bernama Pinley dan juga Corin yang sedang berada di bandara. Nah, mereka berdua ini mau berangkat belibur ke Costa Rica, namun di belakang mereka ada dua orang pria dan juga satu orang wanita yang sedang mengikuti mereka. Nah, para pria tersebut bernama Niki dan juga Jaquim sedangkan yang wanita bernama Sola. Lalu kita ke si Corin dulu yang bilang kepada suaminya kalau dia merasa nggak enak hati dan dia ingin membatalkan liburannya tersebut. Namun si suami meyakinkan kepada si Corin kalau si Corin bakal balik seneng ketika sudah sampai di Costa Rica. Nah, singkat cerita sesampainya di Costa Rica, mereka pun menuju pengendapan mereka masing-masing dan ketika sedang menikmati sunset, terlihat si Corin ini sangat tidak bersemangat sekali. Yang akhirnya mereka pun jadi pasien di pinggir pantai dan tiba-tiba mereka berdua pun langsung diculik oleh tiga orang yang tadi mengintai mereka sejak dari bandara. Lalu di malam harinya si Pinley pun dirayu sama si Sola agar dia mau membayar hutangnya kepada si Jaquim sebesar 6,2 juta dolar. Namun si Pinley masih kekeh tidak mau membayar hutang tersebut karena mereka malah menculik istrinya yang sama sekali tidak bersalah. Nah, ketika mereka berdua sedang lengah, si Pinley pun menemukan sebuah gunting dan dia pun langsung berpura-pura terjatuh agar bisa mengambil gunting tersebut. Yang akhirnya si Pinley pun berhasil melepaskan ikatannya lalu dia pun langsung merodongkan bedilnya kepada si Jaquim sambil menyuruhnya untuk menelpon keadaan istrinya sekarang. Nah, setelah mendengar kabar kalau istrinya sedang baik-baik saja, akhirnya si Jaquim pun setuju kalau dia gak akan kabur kemana-mana dan dia akan segera melunasi hutangnya kepada si Jaquim. Lalu kita ke si Corin yang disembunyikan di tempat yang berbeda dan dia dijaga oleh seorang pria yang bernama Niki. Nah, si Niki ini masih cukup baik kepada si Corin asalkan si Corin patuh kepada dirinya. Lalu si Corin pun bertanya kepada si Niki kenapa dia disekap di sini. Lalu si Niki pun menceritakan kepada si Corin kalau suaminya sudah berhutang sebesar 6,2 juta dolar kepada si Jaquim dengan cara mencuci uang. Nah, si Niki pun sebenarnya tidak mau ya menyandrah si Corin. Namun karena ini perintah dari si Jaquim yang berjanji akan memberikan 25% hasil tagihannya kepada si Niki membuat dia pun jadi mau melakukannya. Nah, karena diguguk cuma berdua doang apalagi si Corin yang cuma pake baju gitu doang dan bikin si Niki pun jadi pengen banget burak si Corin. Hmm. Lalu si Corin pun memohon kepada si Niki agar melepaskan ikatannya karena dia bisa stres jika tidak sambil menggambar. Nah, ternyata si Niki juga emang pengen melepaskan ikatannya yang akhirnya si Corin pun langsung dilepaskan ikatannya dan dia juga bisa menggambar. Lalu kita ke si Pinley dulu dan juga si Jaquim yang sedang makan malam sambil membicarakan masalah khas bonnya si Pinley. Nah, disitu juga si Pinley langsung menelpon temannya untuk menjual asetnya sekitar 4 juta dolar. Nah, mereka pun akhirnya sepakat akan bertemu beberapa waktu kemudian dan mereka berdua ini memang orang yang gokil ya. Kadang musuhan, kadang baik, kadang juga konyol. Hmm. Dan filmnya juga kadang gak nyambung ya, agak gak nyambung gitu. Lalu kita ke si Corin dulu yang meminta izin pengen pipis kepada si Niki dan ternyata si Corin ini menulis sebuah surat untuk meminta pertolongan di sebuah kertas agar ada seseorang yang bisa menolong dirinya. Nah, kertas tersebut pun disangketin di pohon pisang yang udah kesambung dengan mesin otomatis sehingga kertas tersebut bisa kebawa ke juragan pisang. Lalu si Niki pun mendengar suara betrak-betruk dari kamar mandi yang bikin dia pun jadi curiga kepada si Corin. Namun untung saja ketika didobrak si Corin pun gak ketahuan sama si Niki ya. Nah, karena mereka berdua udah berdua terus di dalam gubub bikin mereka pun jadi mulai pengen yang akhirnya mereka pun... Hmm. Dan ternyata si Corin ini memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil pistol dari si Niki. Namun karena si Corin ini ketalinya kurang keras, yang bikin si Corin pun langsung dikejar sama si Niki. Nah, pada saat di tengah kebun caul, si Niki bilang kalau paspor si Corin ada di dirinya. Dan si Niki pun langsung menyuruh si Corin untuk pergi karena dia juga sebenarnya udah gak mau nyekap lagi si Corin. Nah, mendengar hal tersebut bikin si Corin pun langsung terenyuh dan dia pun langsung ngasih alfukatnya kepada si Niki. Nah, sejak saat itu si Corin pun jadi betah ya sama si Niki dan malah gak mau pulang. Hmm. Lalu kita ke si Pinley dulu yang mendapatkan surat yang ditulis sama si Corin semalam dari tukang pisang. Nah, melihat hal tersebut bikin si Pinley pun langsung kabur dari si Jakwim dan dia pun langsung menuju gububnya si Niki. Namun naas, dia pun melihat istrinya yang baru beres dikerjain sama si Niki. Nah, disitulah hati si Pinley jadi hancur berkeping-keping. Sekaligus ambak banget ya kepada si Niki. Yang akhirnya mereka pun pasnya gede, namun disini si Corin langsung nusuk si Pinley hingga si Pinley pun ambru seketika. Lalu tak lama setelah kejadian itu, datang si Jakwim dan juga si Sola dan mereka pun langsung membawa si Corin naik ke mobilnya. Nah, ketika di mobil, si Jakwim pun bingung gimana caranya supaya asetnya si Pinley bisa cair. Lalu si Corin pun bilang kalau dia bisa bantu asalkan dia bisa dibebaskan setelah aset tersebut dibayarkan. Karena si Corin ini istrinya istri sahnya si Pinley ya, jadi warisannya pasti jatuh ke tangannya si Corin. Lalu si Corin pun menelpon rekan bisnisnya si Pinley yang disini sebelumnya Sudadil akan membayar aset perkebunannya milik si Pinley sebesar 4 juta dolar. Nah, disitu si Corin bilang kepada mereka kalau dia adalah ahli waris yang sah untuk menggantikan si Pinley. Namun dari pihak sana hanya mau menuruti jika ada potongan harga yang diberikan oleh si Corin. Yang akhirnya si Corin pun setuju untuk dipotong harganya dan dia pun disuruh datang di pinggir pantai sendirian. Lalu singkat cerita mereka pun sampai di pantai lalu si Corin pun berjalan sendiri menuju ke arah helikopter. Nah, disitu si Corin pun disuruh menyimpan dokumennya di atas sebuah keranjang namun si Corin pun tidak mau jika dia juga tidak dibawa pergi. Dan pilihan tersebut juga sama-sama gak mau bawa si Corin yang akhirnya si Corin yang terdesak pun langsung memberikan berkasnya di keranjang tersebut sambil nerekel di tali helikopter. Nah, si Corin yang kebawa terbang ke atas pun lama-lama gak kuat nahan sehingga dia pun jatuh dan nyusruk di tengah hutan. Lalu mereka pun langsung mencari si Corin dan ternyata si Corin belum mati dan dia lagi ngegantel di atas pohon. Namun tak lama datang si Niki yang tanpa berlama-lama langsung didor sama si Corin. Nah, si Niki ini padahal niatnya pengen nolong si Corin yang bikin si Corin pun menyesal udah menembak si Niki. Namun, untung saja si Niki masih hidup dan mereka pun langsung kabur dari kejarannya si Jakuin. Lalu si Jakuin pun langsung mencari kemana mereka pergi dari jejak darah yang berjeceran di atas daun. Yang akhirnya mereka pun ketahuan dan si Jakuin pun langsung menembak si Corin namun si Niki langsung menghalanginya sehingga si Niki lah yang tertembak. Nah, dalam kondisi tersebut si Corin pun jadi bisa kabur dari si Jakuin dan mereka pun jadi saling mencari kembali di tengah hutan. Namun si Corin akhirnya berhasil menodongkan pistolnya kepada si Jakuin yang dia ambil dari mayatnya si Niki. Nah, dari situlah si Jakuin pun menyerah dan dia bilang kalau dia gak akan ngejar-ngejar lagi hutangnya maupun asetnya si Pinley. Lalu si Corin pun datang ke pantai kembali dan disana ada si Sola bersama supir helikopternya yang ternyata bukan teman bisnisnya si Pinley. Nah, si Babe itu ternyata cuma suruhan aja ya. Dan si Sola ini sudah men-setting semuanya karena dia ternyata menyukai si Corin. Hmm. Dan film Tropics 2004 pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film Tropics 2004 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah, pesan dari film ini adalah jangan suka ngehutang gede-gede ya. Nantinya malah keluarga lagi yang ikutnya di korban kayak si Pinley tuh banyak hutang, ujung-ujungnya istrinya juga ikut di Sandra. Lebih baik seadanya aja ya, punya duit ya beli, gak punya duit sabar aja dan berusaha terus. Oke, nah segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.